Tri Mas Ketir di Indonesia's Next Top Model Tidak seperti yang kita bayangkan Hal ini terungkap dari Personel daripada Tri Mas Ketir Kecuali Yumi Ketika Ghea bertanya di meja makan Bagaimana kabar mantan Tri Mas Ketir Jawaban itu dari Ilan Tidak ingin membahas itu Dan satu kalimat yang benar-benar mengagetkan Keluar dari mulut Ilan Berbicara tentang Tri Mas Ketir Kita berbicara tentang bagaimana pertama kali para peserta ini datang Mobil pertama yang datang di Indonesia's Next Top Model adalah Mobil kedua ada Clavita Dan mobil terakhir adalah alias ketiga yaitu Yumi Artinya dari awal mereka tidak satu mobil Ketika pertama kali Yumi mulai mengeluarkan suaranya Dia mulai bosi membahas tentang jadwal piket para peserta di Indonesia's Next Top Model Clavita menangkan Dia bilang begini Ketika Yumi ngasih jadwal kayak gitu Apa sih? Males deh Ya itu adalah kata-kata yang sering kali diungkapkan oleh Clavita Ketika pertama kali diberikan gelar Tri Mas Ketir Yumi mengatakan Apaan si label ini? Nggak ngerti gue gitu Yumi tidak mengakui ada label itu Dan seperti di video pertama kali saya katakan tadi Ada hal-hal yang mengagetkan Yaitu kalau Clavita sih kayak nggak terlalu gimana Cuma bilang Tri Mas Ketir itu udah bubar Udah di-end gitu Tapi Elan bilang Tri Mas Ketir itu nggak pernah ada Dan yang bilang itu kan cuma kalian Let's take a look what's happened to them Oke Elan dan Yumi pernah ketemu Dan mereka pernah punya foto Dan foto itu diposting di Instagramnya Yumi Tapi pemirsa meskipun orang-orang melabili mereka Tri Mas Ketir Termasuk dari pihak Indonesia's Next Top Model Membuat salah satu judul di videonya Yaitu Tri Mas Ketir menangis ketika Ketika Grace pulang Nah itu Elan sendiri bilang nggak ada Itu hanya buat-buatan daripada peserta yang lain itu Benar sekali pemirsa Ternyata mereka tidak ini ya Tidak benar-benar menganggap itu ada Ya di berbagai kesempatan kita melihat Mereka kayak kompak gitu Mereka satu kamar Tapi lebih banyak tidak kompaknya menurut saya Ketika ya Si Yumi mendapat privilege Dan mereka menjadi manekin Itu yang ribut-ribut itu Elan sama Clavita Dan yang lebih parah lagi itu Clavita Eh sorry 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 Dan yang lebih parah lagi Elan I don't care It's up to you Ya udah males Lo tuh dikasih tau lo nolak Lo tuh nggak pernah terima apa kata gue Gitu Dan ketika Yumi pun mendapatkan hadiah Lagi-lagi Elan bilang gini Eh kalau itu kan Kalau dia kan dapat sepeda karena menghibur Kalau Yumi dapat apa Terus dibilang Karena semangat kata Elan bilang Lebih semangat loh Jadi sebenarnya sih mereka nggak kompak-kompak banget Dan satu-satunya momen yang mereka kompak adalah Momen ketika Grace pulang Disitu mereka benar-benar menangis Ya Disitu benar-benar menangis Masing-masing mereka mengatakan sudut pandangnya Yumi mengatakan bahwasannya Dia sangat sedih banget Ketika dia membaca ininya Membaca surat daripada Ini daripada Grace Yang ditunjukkan untuk dia Jangan terlalu terbebani Jangan ini jangan itu gitu Begitu juga Klaavita Klaavita juga merasa kehilangan Dan dia juga merasa bahwasannya Ketika dia meminjamkan Meminjam bel kepada Grace Dan ketika pulang Grace mengatakan bel itu untuk Klaavita Itu touching banget untuk Klaavita Kenapa ada orang sebaik dia gitu Dan untuk si ini Untuk Ilen Grace cuma bilang Cici semangat Cici Ilen Oke thank you very much Teman-teman telah menonton video ini Jangan lupa bantu saya Untuk like, share, komen, dan subscribe I love you all Bye bye Kita akan berbicara Satu momen Yang dimana Kita harus mengakui Bahwasannya Trimas ketir Pernah punya Satu frekuensi